Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Andoh Nah di video kali ini saya akan bahas mengenai pupuk vegetatif yang saya gunakan di awal-awal penanaman dulu ya untuk penyempatan kakau dari umur 0 sampai 2,5 tahun ya jadi pupuk ini termasuk rutin saya gunakan ya bener, ini adalah pupuk Green Joss kalau sobat sering nonton channel saya mungkin sobat sudah tahu ya pupuk ini murah harganya cuma Rp35.000 per liter ini mungkin tidak ada tempat sobat karena saya pun cuma bisa beli di toko 1-toko saja ya di tempat saya nah untuk kandungannya, ini pupuk ini mengandung pupuk makro NPK ya dan dominan N jadi sangat baik untuk digunakan pada masa vegetatif dan juga mengandung unsur mikro ya jadi sudah cukup lengkap ya pupuk ini juga mengandung CPT si sobat, mengandung CPT jadi dia dapat memicu tunas juga untuk muncul ketika masa vegetatif dan juga mengandung paklobutrasol, boron, dan sink jadi sudah lumayan lengkap sih kalau menurut deskripsinya ya kalau saya sendiri untuk penyemprotannya intervalnya biasanya 2 minggu sekali kalau 2 minggu sekali saya gunakan dosis 30 ml ya per tangkinya 30 ml kalau kita semprot 2 minggu sekali tapi terkadang juga saya semprot dengan dosis 50 ml nah kemudian setelah disemprot dengan 50 ml karena dia mengandung CPT untuk penyemprotan selanjutnya kita jangan semprot dengan kering jus lagi tapi dengan ganda selde misalnya ya atau kristalon hijau karena ini mengandung CPT kalau dia terlalu tinggi dosisnya dan terlalu sering diberikan biasanya tunas kakao itu akan terlalu lemas ya panjang tapi lemas jadi kalau rutin gunakan 30 ml saja ini cukup membantu sih sobat selain harganya murah dan juga ini bisa diaplikasikan secara rutin ini dulu sering saya gunakan bahkan sampai dengan kakao saya umur 2,5 tahun ini efeknya nanti biasanya daun kakaonya itu pohon kakaonya akan lebih cepat bertunas akan sering muncul tunas ya ketika sudah tua disemprot lagi dan ini dia akan bertunas jadi pertumbuhannya akan lebih pesat itu sih yang dulu sering saya gunakan inilah pupuk ini kalau sobat ada di sekitar sobat silahkan sobat coba dulu nanti lihat hasilnya sendiri selamat bekerja